Gubernur Jambil Haris secara langsung menyerahkan dan meresmikan penggunaan kapal Kerinci Sakti Wisata kepada Bumda Satu Hati Desa Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci. Dalam arahannya, Al Haris minta kapal wisata tersebut dijaga dan dirawat dekat baik sehingga menjadi sesuatu potensi pada pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kapal Kerinci Sakti Wisata resmi berlayar di Danau Kerinci. Kapal wisata yang dipeli dengan APBD Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 1,2 miliar itu merupakan dukungan pemerintah provinsi terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambil Haris usai acara penyerahan dan peresmian penggunaan kapal Kerinci Sakti Wisata kepada warga pengelola yang berlangsung di Pantai Pasir Panjang, Tanjung Tanah, Kejamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Sabtu 16 Maret 2024 Dalam proses penyerahan kapal wisata dengan kapasitas 20 penumpang dan 11 awak ini dihadiri PJ Bupati Kerinci, sejumlah pejabat Pemprov Jabi dan Pemkap Kerinci Al Haris mengungkapkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci Oleh karena itu, Al Haris berharap agar kapal wisata ini nantinya dapat dirawat dan juga Danau Kerinci ini dijaga dengan baik Salah satunya dengan menjaga kebersihan Danau Kerinci yang merupakan salah satu ikon wisata-pariwisata Provinsi Jambi Kita dari Pemprovinsi Jambi adalah bagaimana kita kembali melingkatkan sektor perwisata di Kerinci ini Dengan segala keanekaragaman yang Kerinci miliki, ini harus kita dukung bersama-sama Salah satu yang kita miliki, kita banggakan adalah Danau Kerinci ini, mustahil lihat Danau Kerinci ini tentu memiliki sesuatu yang bernilai panorama dan banyak lagi yang lain yang kita miliki di sini Juga hasil danau ikan dan sebagainya Tetapi, danau ini kalau tidak kita jaga, rawat dengan baik Maka dia akan menjadi sesuatu yang bernilai tidak baik Potor, sampah, di mana-mana Tidak ada perahu, tidak ada masyarakat, ataupun pengunjung yang berusaha danau ini ke depan Saya harap kapal ini nanti tolong rawat, jaga dengan baik Kemudian UPTD yang khusus di bidang ini tolong sampah-sampahnya Ya, tong sampah yang taruh di sini Sementara itu, penjabat Bupati Kerinci Asraf mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi Yang telah menghibahkan kapal wisata untuk warga Kabupaten Kerinci Pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jambi yang sudah berkenan Untuk meloncing atau meresmikan Persemian kapal wisata Kerinci Sakti Penyerahan kapal Kerinci Sakti Wisata ini Juga ditandai dengan uji coba pelayaran oleh Gubernur Jambil Haris Bersama BC Bupati Kerinci Asraf Dari dermaga pantai Pasir Panjang ke pantai indah Kota Petai Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan Juga ditandai dengan uji coba pelayaran